Intro Halo Sini Krip, balik lagi sama gue Rashid Hari Yang kali ini bakalan ngomongin sebuah film bioskop, film baru ya Karena baru tayang hari Rabu kemarin kalau gak salah, belum ada semingguan Dan ini adalah film biopik, film biografi tentang musisi legend Yang semua orang tuh pasti kenal Mau lu anak muda, mau lu orang tua, mau lu masuk boomer, mau lu millennial, mau lu genzi Genzi gue yakin juga tau sih beberapa Mau lu genzi, mau lu millennial, mau lu boomer, mau lu orang kota, mau lu orang desa Tuh pasti kenal Yaitu Bob Marley, di filmnya yang berjudul Bob Marley One Love Dan so far ini film udah dapet sekitar 120 juta dolar di seluruh dunia Itu emang ngebuktiin kalau biopik adalah tambang emas gitu sih Gue ngeliat biopik apalagi kalau soal musisi itu tambang emas deh Kayak hampir gak ada biopik soal musisi terkenal yang digarap dengan beneran ya Bukan yang digarap asal-asalan sama studio antah berantah gitu Biopik musisi yang digarap dengan serius Tuh hampir gak ada yang flop Bahkan semuanya tuh sukses Di atas 100 jutaan gitu lah Gue main Rhapsody jelas tuh Hampir 1 miliar tuh adalah biopik musisi yang paling tinggi pendapatannya Terus ada Elvis juga kayaknya sekitar 200-an juta Rocketman juga seinget gue 100 jutaan gitu Jadi kayak semuanya tuh sukses Semacam udah jadi jaminan gitu buat ngedatengin penonton Nah tapi apakah filmnya sendiri bagus? Nah itu dia tuh Ini pertanyaan yang buat gue tuh jawabannya rada tricky sih Rada menjebak jawabannya nih Soalnya gini Gue yakin banyak penonton keluar dari studio Setelah nonton Bob Marley One Love Keluar nih dari studio, keluar film Itu perasaannya positif Gue yakin Begitu keluar tuh perasaannya positif Mungkin happy, mungkin kayak oh oke puas gitu Minimal tuh gak akan ngerasa udah buang-buang duit lah Tetapi kemungkinan itu bukan karena filmnya bagus Tapi karena lagu-lagunya itu asik semua I mean coba lah bayangin Di film ini ada lagu-lagu kayak Exodus, Redemption, Song, No Woman, No Cry Yang itu semuanya lagu legend Yang enak banget Reggae-reggae yang asik buat didengar Selama 100 menit kita didengarin lagu-lagu itu Dan gak cuman sekali dua kali nonggolnya Lumayan sering ada momen musikalnya Bukan momen musikal sih Momen ada musik dimainin gitu lah ya Nah itu sering ada Jadi kayak apa sih Gampangnya tuh kuping loh Udah dapet asupan yang bergizi gitu sama film ini Padahal filmnya sendiri gak spesial Ya ini sama kayak kasus Wemian Rhapsody lah sebenernya Secara film itu kan bukan film yang bagus-bagus banget sebenernya Cuman lu ngedengerin lagu-lagu Queen tuh Ya pasti lu puas Sama kayak ini Lu ngedengerin lagu-lagu Bob Marley Pasti happy Jadi begitu keluar studio Lu akan wah gue puas gitu Padahal filmnya gak spesial Yang gak ancur Yang jelek Tapi masih generic gitu Ya tipe-tipe biopic yang udah sering lu tonton lah Yang standar gitu Walaupun sebenernya dari naskah Bob Marley One Love ini punya niat Buat ngasih warna yang beda gitu Kalau biopic kebanyakan kan storynya gini nih Neliatin karakternya dari saat dia kecil Atau bahkan bayi tuh baru lahir Terus masih kecil Terus kemudian mulai mendapatkan ilmu Misalkan dia musisi Ya mulai dia tuh kenal sama musik Sama gitar gitu misalkan Terus kemudian dia makin gede Makin gede Makin belajar Terus sempet Apa sih Jatuh mungkin Untuk mengejar mimpinya Sebelum akhirnya tuh sukses gitu Nah Biasa aja kan biopic tuh polanya kayak gitu tuh Atau mungkin kalau musisi ya Dari sebelum dia tuh tenar lah Pada saat dia tuh masih jadi musisi kecil Atau band yang belum dikenal orang Terus akhirnya lagunya tuh viral Atau didengar produser Masuk dapur rekaman Nge-hits dan segala macem Nah tapi Bob Marley One Love ini gak Filmnya tuh gak nyeritain riwayat hidup Bob Marley Tapi milih satu fase penting ini hidup dia Terus ngebangun narasinya di sekitaran fase itu Dan pas kita ketemu Bob Marley Untuk pertama kali di film ini Ya dia udah terkenal gitu Udah jadi semacam icon di Jamaika Terus sekitar tahun 76 Setting filmnya pas awal Dan disitu Bob Marley udah ngeris lagu-lagu dia Kayak No Woman No Cry Terus Get Up Stand Up One Love tuh udah diadilis semua Udah termasuk musisi yang mendunia lah Nah dan waktu itu di tahun 76 itu Kondisi di Jamaika tuh lagi memanas Karena konflik politis Orang-orangnya saling ngusuhan Terpecah belah Jadi berbagai kubu Dan itulah yang bikin Bob Marley tuh Pengen bikin konser perdamaian Dia tuh berharap bisa mendamaikan orang-orang Bisa menyatukan masyarakat Jamaika Lagi lewat konsernya Tapi di tengah persiapan konser Dia sama anggota bandnya tuh ditembak Sama orang gak dikenal Gak ada korban jiwa Tapi istrinya Bob Marley Si Rita tuh sempet koma Karena kena tembak di kepala Nah gimana ceritanya tuh Langsung nyorotin hidup Bob Marley Di puncak karir dia tuh Buat gue pilihan yang menarik sih Itu gak standar sebenernya Untuk sebuah biopic Yang overall itu kerasa standar Itu pilihan narasi yang gak standar sebenernya Ngambil satu fase penting di hidup karakternya Terus ngeksplore ceritanya dari situ Itu unik Itu pilihan narasi yang rada ngingetin gue Ke stylenya Steve Jobs Steve Jobsnya Danny Boyle ya Bukan Jobs yang Aslan Kutcher Yang Michael Fassbender Walaupun ya ini gak seunik itu Tapi prinsipnya Stylenya tuh mirip Bukan nyeritain riwayat hidup Tapi ngambil fase penting karakternya Explore dari situ Nah cuman sayangnya One Love ini gak konsisten gitu Gak konsisten ngambil jalur yang unik itu Jadi begitu dia udah Kerasa unik di awal Terus makin ke belakang Itu makin balik ke setelan pabrik lagi Balik ke tipe-tipe biopic yang konvensional Yang standar Dengan nampilin flashback-flashback Soal Bob Marley pada masa kecil gitu Yang seringkali tuh Kemunculan flashbacknya random Kan kesannya jadi kayak Inkonsisten dan percuma gitu I mean ini udah film Ngambil gaya narasi Yang awalnya tuh udah unik Bukan soal riwayat hidupnya Bob Marley Dari muda atau dari kecil Tapi langsung di puncak alir dia Eh begitu masuk ke tengah Ada banyak flashback Soal masa kecil dia ya Sebenernya sama aja Ini soal riwayat hidup Cuman susunan narasinya itu Non-linear gitu Tapi intinya setelah penembakan tadi Settingnya tuh pindah tuh Ke London Dan disitu Bob Marley tuh Mengasingkan diri Sambil nyiapin album terbaru dia Nah ini yang gue suka nih Di part ini adalah Si Bob Marley itu gak digambarin Sebagai orang yang sempurna gitu Padahal kalau mau kayak gitu Gampang banget Soalnya Bob Marley kan lo tau Citraannya kayak gimana Dia musisi yang cinta damai Pokoknya semua yang diomongin Adalah soal peace-peace gitu Peace love gitu kan Soal perdamaian gitu Dan dia tuh dikenal gak Apa Gak menuliin duit Bukan orang yang kapitalis gitu Misal dia mau konser Dia akan mikirin Oke lu mau bayar gue berapa Enggak dia gak peduli sama semua itu Dia selalu ngomong Uang tuh gak penting buat gue Nah Tuh kalau misalkan lu mau ngambarin dia Di filmnya Sebagai orang yang sempurna Kayak nabi gitu Itu bisa banget sebenernya Di luar itu bagus atau enggak ya Tapi bisa banget Untungnya Bob Marley one love tuh Gak ngambil gaya seperti itu Bob Marley disini Apalagi setelah dia pindah ke London Ya keliatan banget Dia itu manusia biasa gitu Dia orang yang apa ya Bisa sakit hati Dia pergi dari tanah airnya Meninggalkan tanah air yang dia cintai Karena sakit hati Sakit hati karena ada yang berusaha ngebunuh dia ya Kalau misalkan dia orang yang sempurna Dia akan Oh oke saya harus bertahan Di negara ini Untuk kedamaian Untuk kepentingan orang banyak Tapi enggak Bob Marley sakit hati Dia pilih pergi aja dari negara dia Pergi ke London gitu Ya itu ngebuktiin Kalau dia bukan orang yang sempurna Terus pas nanti album Exodus tuh meledak Juga dia dikasih liat tuh Sempet lupa Sama jati didinya Lupa sama tujuan awal dia bermusik Dan nantinya juga sempet direveal tuh Kalau Bob Marley dan Rita Pasangan suami istri yang keliatannya tuh Saling jatuh cinta banget tuh Ternyata Sama-sama pernah selingkuh gitu Jadi kayak Semuanya tuh ngeliatin Kalau oke Ini orang emang orang hebat Bob Marley is a great person Tapi dia tuh enggak perfect Dan akhirnya ketidaksempurnaan Bob Marley tuh Dipakai sama filmnya Buat ngasih liat proses soal mencari kedamaian gitu Ya masih sejalan lah Masih sama kayak prinsipnya Rastafarai Yang dipercaya sama Bob Marley Rastafarai kan intinya tuh damai Kita semua tuh adalah satu Harus sedamai gitu intinya kan Dan karena Bob Marley nih pengen bikin dunia itu damai lewat musik dia Ya yang pertama harus dia lakuin adalah Bikin hati dia tuh damai lebih dulu Enggak mungkin nih Lu mau ngebikin orang-orang tuh saling berdamai Tapi di hati lu tuh masih belum damai Hati lu masih berkonflik tuh enggak mungkin Nah film ini intinya adalah proses si Bob Marley itu Mencari kedamaian hati dia Nah kalau ngomongin soal musik ya Karena enggak mungkin ya Ngomongin film Bob Marley tanpa ngomongin part musiknya nih Momen favorit gue itu adalah Pas Bob Marley sama bandnya The Wailers itu pertama kali ngejam Pas bikin lagu Exodus Exodus tuh kan lagu yang beda ya Dibandingin lagu-lagunya Bob Marley yang lain Dibandingin gaya reggae yang umum Tuh kan rada beda tuh lagunya tuh Kayak soundtrack film Lagu yang epic lah Nah itu gue suka banget Pada saat mereka tuh ngejam Terus nyobain oke Exodus ini lagunya gimana tuh gue suka banget Buat gue adegan itu bisa ngewakilin dengan sempurna nih Gimana di proses penciptaan karya Luapan kreativitas si seniman Sama aliran perasaan dia itu ngeblend Nah di adegan ngejam Exodus tuh kelihatan banget tuh Tiap-tiap musisinya Nggak cuma Bob Marley ya Band dia itu kelihatan kreatif tuh Explore Improvisasi sama alat musik mereka Tapi itu dilakuin bukan apa ya Bukan dengan prinsip Oke ini secara teknis Ini tuh keren gak Tapi mereka tuh pake feeling Oke ini rasanya kayak gini nih Feeling yang harus gue masukin di lagu ini tuh seperti ini Itu gue suka banget Kayak ada rasa mistis gitu Gue gak tau silahnya Tapi kayak gue nonton itu Gue merinding karena Uh mistis banget rasanya Nah terus acting nih Departemen actingnya juga gue liat solid sih Dan kalo mau ngomongin acting Gue bagi jadi dua ya Yang pertama itu Acting pada saat lagi ada adegan musik Khususnya lagi di atas panggung Nah kalo acting yang itu Yang paling bagus tuh adalah Kingsley Band Adir Yang menandain Bob Marley Itu gue suka banget gestur dia tuh Gesturnya tuh apa ya Gampangnya gue deskripsiin kan Gerakan orang lagi kesurupan Dan itu mirip banget sama Bob Marley loh Kalo lu apa Sering ngeliat video performance-nya Bob Marley Emang kayak gitu kan Dia tuh gerakannya tuh liar banget tuh Kayak orang kesurupan Dan itu bukan asal liar ya Itu bukan karena Bob Marley tuh Pengen keliatan selenggan tuh enggak Tapi itu gerakan yang kayak Nunjukin gimana seorang Bob Marley Itu bener-bener Meresapi feeling lagu-lagu dia Makanya kayak Wow orang trans gitu kan Nah itu gue suka banget Gimana si Kingsley Band Adir itu Bisa mirroring Gesturnya Bob Marley Nah sedangkan di adegan non-musik Kalo lagi gak ada musik tuh Acting yang paling bagus ya Si Lashana Lynch Yang meranin Rita Kalo bukan karena dia Mungkin film ini anyep sih Soalnya ledakan emosinya Si Lashana Lynch nih Nusuk banget Apalagi pas adegan Rita tuh Lagi berantem sama Bob Marley Well overall nih biopic yang solid lah Gak jelek Digarap dengan oke Cuman yang gue sayangkan banget Momen puncaknya tuh Yang udah ditunggu-tunggu Dan yang berpotensi ngasih Klimaks yang epic Yang emosional tuh malah di cut Malah gak ada gitu Bukan di cut ya Malah gak dimasukin Momen yang gue maksud tuh adalah Konser One Love Peace ya One Love Peace konser Itu dimana Bob Marley tuh Akhirnya bisa bener-bener Menyatukan Dua politikus nih Dua sisi politik yang berseberangan Jadi satu di atas panggung Terus mereka bersatu Salaman pelukan Nah itu adalah sebuah momen yang keren banget Momen yang historik banget Nah itu gak diliatin tuh Jadi filmnya kelar Pada saat konsernya tuh mau mulai Itu nanggung banget Walaupun gue sebenernya lumayan paham Maksud si Rinaldo Marcus Green Yang jadi sutradara sekaligus penulis naskahnya Mungkin dia tuh pengen Film ini lebih fokus ke soal proses Daripada soal hasil Jadi dia gak mau Filmnya tuh mengandalkan Momen konsernya yang epic gitu Dia pengen filmnya fokus ke prosesnya Proses gimana Bob Marley tuh Mendapatkan kedamaian Dan akhirnya bisa bikin konser itu Gue paham maksud itu Cuman ya tetep aja sih sayang gitu Apalagi kayak gue bilang tadi ya Makin kebelakangan Filmnya makin balik ke settingan biopic konvensional tuh Dan biopic konvensional Biopic yang standar Dia butuh momen-momen Klize Momen-momen emosional Kayak konser itu Di saat itu gak ada Ya kerasa hambar Tapi tetep secara keseluruhan Ini masih film yang oke Solid Dan kalo skor Ya bisa Gue kasih 6 dari 10 Jadi misalkan lu masih pengen nonton Ya gak usah lu berharap sesuatu yang keren banget Gak usah lu mengharapkan biopic yang unik Yang beda Yang wah ini kelas Oscar gitu Enggak Tapi kalo lu cuman pengen dateng nih Nonton sesuatu yang bikin lu pulang dengan puas Dengan lagu-lagunya yang asik Yaudah Kemungkinan lu bakal enjoy Buat yang udah nonton Mungkin lu bisa juga Tulisin review lu di kolom komentar Misalkan lu ngerasa Mungkin film ini keren banget Bisa lu tulisin disitu Review lu Silahkan Tuliskan review anda Bebas Oke dan seperti biasa Gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe Sinekrip Dan buat yang pengen ngebantu kami Dengan kasih donasi seikhlasnya Bisa lewat berbagai cara Ada super thanks Ada Saweria Dan ada juga join membership Di tier pilihan lu masing-masing Dan gue juga mau berterima kasih As always Kepada temen-temen yang masih setia join Thank you so much Semoga tidak kapok Dan tidak bosan Amin Oke kalau gitu Gue Resid Hadi Sampai ketemu di review-review berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton